Intro Tim gabungan Polsek Belawan, Satpol PP dan TNI gelar operasi justisi 2020 yakni Rajia Masker. Kegiatan operasi ini dilakukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 oleh Polsek Belawan bersama TNI AD dan Satpol PP, Kota Medan. Tujuan dilakukan operasi justisi agar masyarakat dapat disiplin dan mengikuti protokol kesehatan sehingga sadar akan bahaya COVID-19 sekaligus mencegah penyebaran atau memutus mata rantai COVID-19 di masyarakat. Hasil dalam pelaksanaan operasi justisi terjading masyarakat yang tidak menggunakan masker sebanyak 30 orang, 4 orang di sitak KTP, selanjutnya dilakukan pencatatan nama dan diberi sanksi fisik berupa sit-up dan push-up dan bernyanyi, kemudian masyarakat tersebut diberikan masker. Deddy Harahap dan Tonsat Pol PP mengatakan, Rajia Masker ini instruksi dari Kapolda Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara pelaksanaan tugas Kota Medan. Pelaksanaan Rajia Masker tersebut selesai dan berjalan aman dan kondusif. Jadi dengan kegiatan perjalanan masker ini, instruksi Kapolda, Komoda, dan Gubernur Sumatera Utara, dan pelaksanaan tugas Kota Medan untuk sinergi bersama-sama untuk menimbul, organisasi kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Jadi dengan adanya Rajia ini, kita untuk menimbulkan kesadaran masyarakat supaya menggunakan masker untuk menghindari penyebaran virus corona. Jadi dengan adanya tindakan ini berupa penahanan KTP ya, penahanan administrasi, bukan pidana, administrasi dengan arahan pidana. Jadi itu saja, kita untuk kedepannya, masyarakat sadar lah. Maksudnya virus itu belum hilang, pasti ada. Jadi kita akan protokol, ini sudah ditentukan pemerintah. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsalan Sitorus, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.